Halo, kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang Dragon Ball Festival Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Dragon Ball Festival ini merupakan hari makan bakjang Ataupun hari mendayung perahu fengcun Nah, festival ini pun jatuh pada setanggal 5, bulan 5 penanggalan Imlek Tuan Yang yang memiliki arti Tuan itu artinya lurus, termukaka, terang, dan menjadi pokok ataupun sumber Yang Artinya, sikap positif ataupun matahari Pada hari tersebut, masyarakat Yang Hua biasanya menyatakan penanggalan khas yang bernama Chongzi Atau di Indonesia lebih kenal sebagai sebutan Rou Chong Itu dalam bahasa Mandarin-nya Hokkien itu bakjang atau kacang Jadi, Tuan Yang arti adalah saat matahari memancarkan cahaya paling keras Di hari raya ini dinamakan pula sebagai Tuan Wu Wu yang berarti diantara jam 11 sampai jam 13 siang pada saat tengah hari Nah, ada pun sejarahnya Sejarahnya itu Nah, datangnya sebelum datangnya Prahu Naga ini Ada pun tokoh daerah yang bernama Chu Yan Chu Yan ini adalah seorang penyair dan politikus Tiongkok di negara bagian Chu Selama periode negara-negara berperang Ia dikenal karena Patriotisme dan kontribusi pada Pada puisi dan syair klasiknya Terutama melalui puisi-puisi antologi Chu Qi Juga dikenal sebagai The Song of the Soul Ataupun Song of Chu Volume puisi yang dikaitkan dengan Eh, dikaitkan atau dianggap diilhami oleh penulis syairnya Nah, bersama dengan Shi Qing Chu Qi adalah salah satu dari dua koleksi terbesar dari ayat Cina kuno Dia juga dikenal sehubungan dengan asal-usulnya festival Prahu Naga ini Nah, Chu Qi ini dulu sebenarnya adalah seorang jenderal yang dia ada kerajaan Dulunya itu kan pada masa peperangan Chu Yan ini menggunakan kepada raja agar tidak melakukan suatu peperangan Karena dia tidak bisa memprediksikan bahwa kerajaannya akan runtuh jika melakukan suatu peperangan tersebut Tapi karena rajanya bersikap keras dan melakukan suatu peperangan di negara lainnya itu akhirnya kalah Dan negaranya telah dikuasai oleh negara lainnya Nah, si Chu Yan ini, si jenderal ini pun melarikan diri demi menyamakan dirinya Dia pun menuju ke sungai, menjebur atau melompat ke sungai tersebut Untuk seperti berenang lah Dan untuk melayunya itu mencari Sehingga tidak ditemukan pas di sungai itu Nah, masyarakat-masyarakat di sekitar pun Karena masyarakat sudah mengetahui tentang Chu Yan ini Dan atas sikap patriotismanya ini Mereka pun mencarilah si Chu Yan ini di sungai tersebut dengan menggunakan Prahu Naga Di siang harinya Karena mencarinya itu tidak ditemukakan Maka dia melakukan suatu ritual Agar roh ataupun jiwanya itu tenang di alam sana Nah, dan muncullah disitu Adanya Prahu Naga tersebut Dan Bak Chang Chang itu dijadikan sebagai Makanan khas untuk si Chu Yan ini Dan sebagai persembahan sotri ritual tersebut Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Christine Siegyang Selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan pada saat Festival Prahu Naga Yang pertama yaitu meletakkan telur dalam posisi berdiri Pada hari Festival Prahu Naga Pada siang hari Gravitasi antara matahari dan bumi Yang menarik satu sama lain Adalah hal yang paling kuat Itulah mengapa meletakkan telur dalam posisi berdiri Menjadi lebih mudah Kegiatan tradisional lainnya Termasuk menggantungkan Iaikon Chong Kui Atau sosok penjaga mitos Mandi di air herbal Merebus bawang putih Dan banyak lagi Semua kegiatan ini diakini dapat menjauhkan penyakit Atau kejahatan Sambil meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan Selanjutnya ada daun mukwort Digunakan sebagai obat di Tiongkok Untuk menembuhkan penyakit tersebut Aroma mereka menghalangi lalat dan nyamuk Kalumus adalah tanaman air Yang memiliki efek serupa Karena berbentuk daunnya seperti pedang Dan karena baunya yang kuat Kalumus dipercayai Dapat mengusir hama dan roh jahat Jadi Festival Prahu Naga Juga disebut sebagai Festival Kalumus Pada hari kelima Bulan kelima penanggalan lunar Orang biasanya membersihkan rumah halaman Dan menggantung mukwort dan kalumus di amang pintu Untuk menjaga penyakit Juga dikatakan menggantungkan mukwort dan kalumus Dapat membawa keberuntungan bagi keluarga Selanjutnya ada Rilgar Wat Ada pepatah lama yang mengatakan Minum anggur Rilgar mengusir penyakit dan kejahatan Anggur Rilgar adalah minuman beralkohol Tiongkok Yang terdiri dari sereal yang difermentasi dan bubuk Rilgar Arsenik, sulfida seperti rubi Pada zaman kuno orang percaya bahwa Rilgar adalah penanggal semua racun dan efektif Untuk membunuh serangga dan mengusir roh jahat Jadi semua orang akan meminum anggur Rilgar Selama Festival Prahu Naga Selanjutnya ada Writing Spells Yaitu tradisi festival naga populer lainnya Dalam mengecek dahi anak-anak dengan anggur Rilgar Orang tua akan melukis karakter Tiongkok Menggunakan anggur Rilgar Terlihat seperti empat garis di dahi harimau Dalam budaya Tiongkok Harimau mewakili prinsip maskulin di alam Dan merupakan raja dari semua binatang Kegiatan ini dipercaya dapat mengusir makhluk beracun Dan menjauhkan penyakit dari hal-hal jahat Selain didahi Anggur Rilgar juga dioleskan di hidung, telinga, atau bagian tubuh lainnya Selanjutnya yaitu Merangkai Benang Rajut Di beberapa daerah di Tiongkok Pada hari Festival Prahu Naga Orang tua menjalin benang sutra lima warna Dan mengenakannya di pergelangan tangan anak-anak mereka Lima warna itu adalah hijau, merah, putih, hitam, dan kuning Lima warna ini adalah warna keberuntungan di Tiongkok gunung Orang-orang percaya bahwa ini akan membantu menjauhkan roh jahat dan penyakit Oke baiklah disini saya akan menjelaskan Makanan khas di acara Festival Naga tersebut Sebelumnya saya akan menjelaskan Festival Prahu Naga juga dikenal sebagai Festival Duan Ngu Salah satu acara tradisional Tiongkok yang paling terkenal Hidangan tradisional pada festival ini Adalah kue bola nasi Atau dumpling dan anggur Tiongkok Makanan atau hidangan tradisional di acara Festival Prahu Naga ini adalah Zongzi Secara umum ada perbedaan besar dari pangsit ketan Antara Tiongkok Utara dan Selatan dalam harasa Zongzi dari Tiongkok Utara rasanya manis Karena biasanya diisi dengan pasta kacang merah Atau kurma Tiongkok Sedangkan yang Selatan gurih dengan isian kuning telur asin dan daging babi Selanjutnya ialah anggur Xionghuang Anggur Xionghuang atau anggur Rilgar Adalah sejenis minuman keras Tiongkok Yang dibuat dengan bubuk obat tradisional Tiongkok Atau Rilgar Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah dekat sungai Shangze Biasa minum anggur Xionghuang pada Festival Prahu Naga Untuk mengusir roh jahat di Tiongkok Puno Selanjutnya ialah telur pindang atau telur teh Bagi mereka yang tinggal di Nansiang di Provinsi Chiangsi Timur Minum teh telur di Festival Prahu Naga Mengandung beberapa makna keberuntungan Telur rebus baik itu telur ayam, telur bebek atau telur angsa Dikocok sebentar lalu direbus lagi di dalam teh dengan saus atau rempah-rempah agar bumbunya itu meresap Ada juga yang mengecat kulit telur dengan warna merah Memasukkannya ke dalam kantong jaring dan menggantung di leher anak-anak mereka Berharap membawa keberuntungan dan menjaga mereka agar tetap aman Selanjutnya ialah kue kacang hijau Festival Prahu Naga biasanya menunjukkan bahwa hari-hari anjing di musim panas tidak lama lagi Dan sesuatu yang sejuk dan menyegarkan sangat dibutuhkan Di Provinsi Chiang Timur, kue kacang hijau yang lembut adalah salah satu pahori penduduk di sana Selanjutnya ialah Mi Saozi Orang-orang dari Provinsi Shanshi, Barat, Laut selalu memiliki selera makan mie Bagi mereka festival Prahu Naga tidak lengkap apabila tidak memakan semangkuk Mi Saozi Di era Kishan khususnya adalah tempat paling terkenal untuk hidangan ini Mie tebal dan lebar disajikan dengan kaldu babi serta berbagai bahan Termasuk tahu, wortel, kuping kayu dan kecambah bawang putih untuk hidangan tradisionalnya